Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika Ayo kita berlatih 8.4 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Baik anak-anak, ini ibu mulai dari soal nomor 1 Semua balok kecil memiliki ukuran yang sama Tumpukan blok yang manakah yang memiliki volume yang berbeda Dari yang lain Baik kita mulai dari pilihan jawaban anak-anak Ini untuk volumenya Panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2 Atau karena ini merupakan kubus, bangun kubus anak-anak Berarti rusuk dikali rusuk dikali rusuk Ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 Sama dengan 8 satuan kubus Selanjutnya untuk pilihan jawaban B Ini panjangnya 3, lebarnya 4 dan tingginya 1 Berarti untuk mencari volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi Ini sama dengan panjangnya 3 dikali 4 dikali 1 Sama dengan 12 satuan kubus Selanjutnya untuk pilihan jawaban C Ini panjangnya 2 satuan, lebarnya 1 satuan dan tingginya adalah 2 satuan Pilihan jawaban C anak-anak B sama dengan P dikali L dikali T Panjangnya 6, lebarnya 1 dan tingginya 2 satuan Ini sama dengan 12 satuan kubus Selanjutnya pilihan jawaban D anak-anak Ini panjangnya 3 satuan, lebarnya 2 satuan dan tingginya 2 satuan Kita tentukan dulu volumenya Panjangnya tadi, panjang kali lebar kali tinggi Panjangnya 3 satuan, lebarnya 2 satuan dan tingginya juga 2 satuan Jadi volumenya 12 satuan kubus Ini kalau kita amati pilihan jawaban B, C, D Semuanya sama 12 satuan kubus Dan yang berbeda adalah pilihan jawaban A Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A Karena ini yang berbeda Kita lanjutkan untuk soal nomor 2 anak-anak Gambar di samping menunjukkan tumpukan batu dengan ukuran sama Pada tumpukan batu tersebut terdapat lubang Berapa banyak tumpukan batu untuk menutupi lubang tersebut Baik ini adalah tumpukan batunya anak-anak di tepi-tepi ini Dan kita diminta untuk mencari banyak tumpukan batu untuk menutupi lubang yang ada di tengah ini Berarti kita mencari volume ini dalam bentuk satuan kubus Baik ibu bahas untuk soal nomor 2 anak-anak Volumenya ini panjang dikali lebar dikali tinggi Kita amati dulu Ini yang lubang untuk panjangnya ini 2 satuan anak-anak 2 satuan Berarti panjangnya 2 Dikali lebarnya dari sini 1, 2, 3 Berarti lebarnya 3 satuan Dikali tingginya adalah 3 satuan anak-anak Karena alasnya ini tidak ada kubusnya ini Kubus satuannya berarti dikali 1, 2, 3 Dikali 3 Ini sama dengan 2 dikali 3 6 dikali 3 18 Jadi banyak tumpukan batu untuk menutupi lubang tersebut adalah 18 anak-anak Pilihan jawaban yang tepat adalah Pilihan jawaban D Soal nomor 3 anak-anak Tentukan volume kubus yang luas alasnya 49 cm persegi Baik ini untuk soal nomor 3 Sudah ibu sekisakan untuk bangun ruang kubusnya Ibu beri nama Bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H Dan tadi diketahui dalam soal bahwa luas alasnya adalah 49 cm persegi Karena ini bangun kubus itu Keenam sisinya berbentuk persegi Maka tentu saja untuk luas alasnya ini juga berbentuk bangun persegi Untuk mencari luas alasnya anak-anak ini adalah rusuk kali rusuk sama dengan luas alas Berarti rusuk kuadrat sama dengan luas alas Rusuk kuadrat luas alasnya tadi 49 cm persegi Berarti panjang rusuknya adalah akar kuadrat dari 49 cm persegi Berarti panjang rusuknya adalah 7 cm Kita diminta untuk mencari volume anak-anak Volume berarti Karena ini bangun kubus berarti rusuk dikali rusuk dikali rusuk Sama dengan 7 cm dikali 7 cm dikali 7 cm Sama dengan 343 cm kubus Soal nomor 4 anak-anak Tentukan volume balok yang berukuran 13 cm x 15 cm x 17 cm Baik, untuk soal nomor 4 ini Sudah ibu sekesakan untuk bangun baloknya anak-anak Ini ibu beri nama bangun balok P-I-R-S-T-U-V-W Untuk ukuran panjangnya adalah 13 cm Lebarnya 15 cm Dan tingginya adalah 17 cm Baik, mari kita cari volume balok ini anak-anak Volume balok sama dengan panjang dikali Lebar dikali tinggi Sama dengan panjangnya 13 cm Dikali lebarnya 15 cm Dikali tingginya 17 cm Sama dengan ibu hitungkan dulu anak-anak 195 cm dikali 17 cm Kali dikali 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 dari selam serang dari seperti ini Baik, mati dikali 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 35 cm 3.315 cm3 Soal nomor 5 Sebuah bak mandi berbentuk kubus Memiliki panjang rusuk 1,4 meter Tentukan banyak air Yang dibutuhkan untuk mengisi Bak mandi tersebut hingga penuh Ini artinya Kita diminta untuk mencari Volume bak mandi Ini untuk kubusnya sudah Ibu sekesakan Panjang rusuknya ini 1,4 meter Ini ibu jadikan satuannya Ke dalam desimeter Berarti sama dengan 14 desimeter Pindahkan disini 14 desimeter Ini kubus 14 desimeter Disini juga 14 desimeter Jadi untuk mencari volume Dari bak mandi ini Adalah rusuk kali Rusuk kali Rusuk Sama dengan 14 desimeter Dikali 14 desimeter Dikali 14 desimeter Ini Sama dengan 14 pangkat 3 2744 desimeter Desimeter Kubik Satuan desimeter Kubik Itu Kalau di Konversi dalam liter Itu sama dengan Liter Ini sama dengan 2744 Liter Soal nomor 6 Anak-anak Sebuah kolam Berbentuk balok Berukuran panjang 5 meter Lebar 3 meter Dan Dalam 2 meter Banyak air Maksimal yang Dapat Ditampung Adalah Baik Ini Ibu sudah Sekesakan Untuk gambar Kolamnya Yang berbentuk balok Anak-anak Panjang Dari kolam ini Adalah 5 meter Selanjutnya Lebarnya Adalah 3 meter Dan Tingginya Adalah 2 meter Dan Disini Ditulis Dalam Bentuk Dalam Dalam Itu Sama dengan Tinggi Dari Kolam Ini 2 meter Selanjutnya Banyak Air maksimal Yang dapat Ditampung Itu Sama dengan Volume Dari Balok Ini Maka Kita Selesaikan Dengan Cara Mencari Volume Balok Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Sama dengan 5 meter Dikali 3 meter Dikali 2 meter Ini Sama dengan 30 meter Kubik Pilihan jawaban yang tepat Anak-anak Pilihan jawaban C Soal nomor 7 Anak-anak Sebuah Akwarium Berbentuk Balok Memiliki Ukuran Panjang 74 cm Dan Tinggi 42 cm Jika Volume Air Di dalam Akwarium Tersebut Adalah 31.080 cm Kubik Tentukan Lebar Akwarium Tersebut Baik Ini Sudah Ibu Seketsakan Untuk Bangun Balok Nana Diketahui Tadi Panjang 74 cm Lebarnya Ditanyakan Dan Tinggi Dari Akwarium Ini Adalah 42 cm Diketahui Dalam Soal Volume Akwarium Yang berbentuk Balok Ini Adalah 31.080 cm Kubik Selanjutnya Kita Tentukan Lebar Dari Akwarium Ini Dengan Memasukkannya Kedalam Rumus Volume Panjang Dikali Lebar Dikali Tinggi Ini Sama Dengan Volume Panjang Nanti 74 Dikali Lebar Dikali Tingginya 42 cm Sama Dengan 31.080 cm Kubik Selanjutnya Lebar Sama Dengan 31.080 Dibagi 74 Dikali 42 74 Dikali 42 Ini Sama Dengan Ini Kukalikan Dulu Anak Anak 74 Dikali 42 8 Disini 14 16 1 28 29 Kukumlahkan Dulu 8 0 1 1 1 1 3 3 3 108 anak-anak Berarti 31 0 80 Per 3 3 308 Ini Sama Dengan Kalau Kita Amati Ini 3 108 3 Juga 3 108 Si Sanolnya 1 Berarti 31 1080 Dibagi 3 118 Sama Dengan 10 Jadi Lebar Aquarium Ini Adalah 10 cm Soal Nomor 8 Anak-anak Diketahui Volume Sebuah Balok 72 cm Kubik Tentukan Luas Permukaan Minimal Yang Dapat Dimiliki Oleh Balok Tersebut Baik Untuk Pembahasan Soal Nomor 8 Ini Sebenarnya Merupakan Contoh Soal Dari Buku Ini Yang Ada Di Halaman 162 Sampai 163 Yaitu Contoh 8.9 Tapi Ibu Menjelaskan Sekarang Anak-anak Untuk Soal Nomor 8 Ini Untuk Mencari Luas Permukaan Minimal Maka Diperoleh Pola Kebalikan Dari Ukuran Balok Yaitu 1 Per P Ditambah 1 Per L Ditambah 1 Per T Ini Sama Dengan Kalau Kita Samakan Penyebutnya Menjadi PL Ditambah PT Ditambah LT Per P Dikali L Dikali T Agar Nilainya Ini Terkecil Anak-anak Penjumlahan Ini Terkecil Maka Nilai PLT Ini Harus Yang Terbesar Atau Maksimal Baik Ibu Tuliskan Disini Ibu Jelaskan Untuk Penjelasannya Agar Diperoleh Nilai Terkecil Maka Nilai PLT Harus Terbesar Atau Maksimal Atau Nilai PL PLT Ini Sama Atau Mempunyai Selisih Minimal Kalau PL Dan T Ini Nilainya Sama Maka Akan Memperoleh Nilai Yang Maksimal Atau Paling Tidak Mempunyai Selisih Minimal Antara PL Dan T Dan Disini Ditemukan Panjangnya Adalah 6 Lebahnya Adalah 4 Dan Tingginya Adalah 3 cm Ini cm Berarti Ini Selisihnya Sudah Yang Terkecil Selisihnya 2 Dan 1 Selanjutnya Kita Mencari Luas Permukaan Dari Bangun Ruang Balok Ini Luasnya Berarti Sama Dengan 2 Kali Panjang Kali Lebar Ditambah Panjang Kali Tinggi Ditambah Lebar Kali Tinggi Ini Sama Dengan 2 Kali Panjang Nya Tadi 6 Dikali 4 Ditambah 6 Dikali 3 Ditambah Lebarnya 4 Dikali 3 Ini Sama Dengan 2 Kali 24 Ditambah 18 Ditambah 12 Sama Dengan 2 Kali Ini 30 54 54 Anak Sama Dengan 108 cm Persegi Jadi Luas Permukaan Minimal Balok Ini Adalah 108 cm Persegi Soal Nomor 9 Jika Keliling Alas Sebuah Aquarium Yang Berbentuk Kubus Adalah 36 cm Maka Tentukan Volume Aquarium Tersebut Baik Ini Sudah Ibu Sekesakan Untuk Bangun Kubus Diketahui Tadi Dalam Soal Bahwa Luas Alas Berbentuk Persegi Keliling Adalah 36 cm Keliling Keliling Alas Sama Dengan 36 cm Karena Alas Berbentuk Persegi Maka Untuk Rumus Keliling Dari Persegi Adalah 4 Kali Sisi Sama Dengan Keliling Keliling Alas Ibu Beri Tanda A Kecil Berarti Untuk Mencari Panjang Sisi Atau Panjang Tusuk Adalah Keliling Dibagi 4 Sama Dengan 36 cm Dibagi 4 Sama Dengan 9 cm Anak Ini berarti Sisi Atau Rusuknya Adalah 9 cm Disini 9 cm Kita Diminta Untuk Mencari Volumenya Volumenya Dari Bangun Kubus Adalah Rusuk Dikali Rusuk Dikali Rusuk Sama Dengan 9 cm Dikali 9 cm Dikali 9 cm Ini Sama Dengan 9 Pangkat 3 729 cm Kubik Ini Apabila Dijadikan Dalam Liter Anak Anak Dijadikan Dalam Liter Itu Sama Dengan Ini Sama Dengan Sentimeter Kubik Itu Sama Dengan Mililiter Anak Konversinya Kalau Kita Jadikan Liter Itu Naik Tiga Tingkat Berarti Menjadi 0,729 Liter Soal Nomor Sepuluh Anak Perbandingan Panjang Lebar Dan Tinggi Sebuah Balok Adalah 5 Dibanding 3 Dibanding 4 Jika Volume Balok 480 cm Kubik Maka Tentukan Luas Permukaan Balok Tersebut Tersebut Baik Ini Ibu Bahas Soal Nomor 10 Ini Sudah Ibu Seketsakan Untuk Balok Ini Perbandingan Panjang Lebar Dan Tingginya Ini P Dibanding L Dibanding T Ini Sama Dengan 5 Dibanding 3 Dibanding 4 Untuk Memudahkan Menyelesaikan Soal Ini Ibu Nyatakan P Dalam 5 X Selanjutnya Ini L Dalam 3 X Dan T Dalam 4 X Selanjutnya Kita cari Volumenya Terlebih dahulu Tadi diketahui Volumenya 480 480 cm Kubik Ini Kita Masukkan Kedalam Rumus Volume Panjang Dikali Lebar Dikali Tinggi Sama Dengan Volumenya Panjangnya Adalah 5 X Dikali Lebarnya 3 X Dikali Tingginya 4 X Sama Dengan 480 cm Kubiknya Ibu tidak Ibu tulis Selanjutnya Kita kalikan 5 Dikali 3 15 Dikali 4 60 60 X Dikali X Dikali X X Pangkat 3 Sama Dengan 480 Selanjutnya X Pangkat 3 Sama Dengan 480 Per 60 Ini Kalau kita Corat-corat Tinggal X Pangkat 3 Sama Dengan 48 Dibagi 6 8 Berarti X Adalah Akar Pangkat 3 Dari 8 Sama Dengan 2 Berarti X 2 Kita cari Terlebih Dahulu Nilai P L Dan T Berarti P Ini Sama Dengan 5 Dikali 2 Sama Dengan 10 CM Selanjutnya L Tadi 3 X Berarti 3 Dikali 2 Sama Dengan 6 CM Selanjutnya T Nya Adalah 4 Dikali 2 Sama Dengan 8 CM Kita pindahkan Kesini P Nya 10 CM L Nya 6 CM Dan T 8 CM Kita Diminta Untuk Mencari Luas Permukaannya Ibu Bahas Di bawah Sini Luas Permukaan Dari Balok Adalah 2 Kali PL Ditambah PT Ditambah Dengan LT Ini Sama Dengan 2 Kali P P Tadi 10 Dikali L 6 Ditambah P 10 Dikali T 8 Ditambah L T T 8 Ini Sama Dengan 2 Kali Ini 60 Ditambah 80 Ditambah 48 Ini Sama Dengan 2 Kali 60 Ditambah 80 140 188 Anak-anak Ini Sama Dengan 188 Kali 2 6 1 16 17 1 3 376 cm Persegi Baik Ibu Membahas Sampai Soal Nomor 10 Terlebih Dahulu Anak-anak Untuk Nomor Selanjutnya Silahkan Tonton Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Sampai